Inilah video amatir yang viral di media sosial saat warga menganiaya seorang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Penganiayaan ini duga akibat warga tak terima korban menjalani isolasi mandiri di desa setempat dan menjauhkan korban Salamat Sianipar dari kampungnya di desa Bulusilape, Kabupaten Toba, Samosir. Video viral ini pun kemudian mendapat kecaman dari warga net. Sementara itu menurut keluarga korban, Salamat yang mengalami depresi sempat meludahi tangannya dan ingin menyentuh warga agar warga terpapar COVID-19. Hal ini kemudian memancing kemarahan warga dan berujung pada pengenayaan kepada Salamat. Kayak lebih-lebih dari binatang lah dibuat. Akibat kejadian ini Salamat akhirnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.